Intro Akhir tahun 2022 menjadi mimpi buruk bagi Indra Bekti. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-45, pada 28 Desember lalu, Bekti ditemukan pingsan di kamar mandi. Pria dua anak itu langsung dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami pecah pembuluh darah di otak. Kini kondisi Bekti berangsur membaik dan ia diperbolehkan menjalani rawat jalan di rumah dan melakukan berbagai treatment medis untuk memulihkan kondisinya. Sekarang memang lagi ikhtiar juga kita buat notaknya juga, tubuhnya juga ikhtiar kayak di daerah kota lah, Sumbu namanya gitu. Profesor Sumbu itu kita lagi ikhtiar ke sana gitu, intinya dia semoga mungkin tambah fit mutak matanya, aku berharap bisa lebih baik lah gitu intinya. Masih bersyukurnya masih ada Mama, Mama udah ngasih dukungan banget dengan anak-anak gitu intinya. Terus ini Alhamdulillah juga masih ada tim sahabat Mas Bekti yang kayak sekarang nih dia kan lagi ikhtiar ini di Sumbu gitu, aku kesini gitu jadi bagi-bagi waktu banget, abis disini aku ngejar lagi dianya gitu. Mesti kita harus berbagi waktu lah sama dia, terus koordinasi jam-jam dia minum obat, makan tuh gak boleh ketinggalan gitu waktunya. Pecah pembuluh darah otak yang dialami Bekti memang bukan penyakit main-main. Meski Bekti berhasil melewati masa-masa kritis, namun artis serbabisa itu masih berjuang mengembalikan daya ingatan serta penglihatan yang melemah. Dokter akhirnya memutuskan mengoperasi mata kiri Bekti untuk mengeluarkan cairan sisa pasca pecah pembuluh darah otak terjadi. Lalu seperti apa ya kondisi Bekti setelah menjalani operasi mata? Alhamdulillah, sekarang Mas Bekti kan udah ngejalanin operasi mata sebelah kiri, tapi walaupun dia masih belum kurang enak karena abis jahitan mungkin ya kita masih belum tau, hari Rabu juga aku ngecek lagi nih karena jahitannya sakit katanya dia bilang gitu. Ya tapi dia udah lebih bisa ngeliat matanya gitu sebelah kiri ini gitu, tinggal matanya lagi, dua sampai tiga minggu lagi operasi lagi gitu. Oh berarti yang kena dua mata kiri? Dua-duanya kena, tapi yang lebih parah emang sebelah kiri makanya di dahulu ini yang sebelah kiri gitu. Jadi kemarin dilihatin videonya banyak banget darah yang ada di belakang matanya dia gitu, di rentinanya. Dua setengah jam, lumayan lama karena memang besar banget. Karena ada yang berkarat juga ya di matanya dia, jadi pembersihannya cukup lama gitu. Memang sudah lama kak? Udah, memang kan dari yang pertama itu ternyata ada semburan dasya kena kretinanya dia. Jadi kan memang antara pilihan kan, mau kena benerin otaknya dulu atau mata. Jadi duluin adalah otaknya masih drag gitu. Ya Insya Allah lah ya memang dari yang kedua ini juga gak lama, jadi bisa cepat gitu. Ya, semangat Indra Bekti untuk sembuh memang luar biasa. Bahkan jika dilihat, suami dari Aldila Julita itu tak tampak seperti orang sakit. Seperti saat mengisi acara untuk pertama kalinya, setelah sembuh dari sakit, Bekti layaknya orang normal ketika berdiri di panggung konserben asal Inggris, Blue. Ia tertawa lepas, menyapa para penonton, dan menghibur orang-orang yang merindukan kehadirannya. Ya betul, itu cuma welcoming aja, karena sebelumnya memang Mas Bekti yang udah jadi host sebelum Mas Bekti sakit gitu. Nah, dan ini sahabatnya Mas Bekti masih mengharapkan Mas Bekti kerja gitu intinya. Jadi kayak Mas Bekti udah comeback gitu untuk MC, jadi tetap diarahkan sama manajernya, sama tim-tim. Ada yang MC pegangan juga, maksudnya yang pendampingnya kalau kita tanya Mas Bekti mungkin salah-salah ngomong, atau gimana kan kita gak ada yang tahu. Aku juga ngedampingin, maksudnya biar bisa tahu kondisi dia juga. Karena ini kan pertama kalinya lagi ada orang yang mau percaya Mas Bekti ngasih kerjaan gitu. Sub indo by broth3rmax